Arus selalu lintas di jalur pantura Pemalang, Jawa Tengah mulai ramai jelang Induladha. Padahal kepolisian sudah mensosialisasikan titik penyekatan saat PPKM darurat. Ada 16 titik penyekatan di Pemalang, mulai dari perempatan gandulan, pertigaan beji, perempatan sirandu, serta pintu tol Pemalang. Namun ternyata mobilitas warga masih tinggi. Sebagian diantaranya bahkan memaksa untuk tetap melintas. Polisi hanya memperbolehkan kendaraan dengan KTP lokal, serta pekerja di sektor esensial dan kritikal yang boleh melintas. Dan memang kalau untuk jalan pantura kami juga melakukan penyekatan, apalagi saat weekend sampai dengan menjelang Induladha. Dan kami juga di Pemalang juga melakukan penyekatan yang di dalam kota, khususnya untuk mengurangi mobilitas maupun pengatatan yang ada. Ada 16 titik penyekatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Penyekatan di dua titik, yakni kendaraan pribadi diputar balik di cekpoin gerbang exit tol. Kemudian untuk kendaraan truk, diputar balik di cekpoin persimpangan gandulan. Puluhan orang ambil jenazah pasien COVID-19 warga desa Kemirian kecamatan Tamanan Bondowoso. Warga membawa, memandikan, dan mensolatkan jenazah secara biasa. Sementara peti jenazah dibawa lalu dibakar. Peristiwa ini bermula saat ambulans membawa jenazah pasien COVID-19 dari RSUD Kusnadi Bondowoso menuju pemakaman yang telah disediakan. Namun warga mengadang dan mengambil jenazah yang ada di dalam peti. Kasus ini telah ditangani aparat Satreskrim Polres Bondowoso. Polisi akan menyelidiki kasus tersebut dengan proses hukum yang berlaku. Kedepan petugas keamanan akan ditambah untuk meminimalisir kejadian serupa tidak terulang kembali. Orang tua harusnya mengasuh, mendidik, dan melindungi anak. Namun itu tidak dilakukan seorang ayah di Jakarta Barat. Pria tersebut justru tega, menyetubuhi anak dirinya sejak tahun 2018. Pemirsa selain kasus tersebut, selama satu jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafa Atisuryo. Pemirsa perbuatan bejat dilakukan seorang ayah tiri di Jakarta. Pelaku ditangkap petugas unit PPA Polres Jakarta Barat. Setelah dilaporkan, telah menyetubuhi anak dirinya yang masih di bawah umur. Sejumlah petugas unit perlindungan perempuan dan anak Polres Jakarta Barat mendatangi sebuah rumah di kawasan Tambora. Kedatangan petugas tak disambut penghuni rumah. Petugas pun terpaksa masuk rumah lantaran orang yang dicari tak membukakan pintu. Pria ini diduga telah menyetubuhi anak dirinya. Namun pelaku tak mengakui perbuatannya dan sempat menolak ditangkap. Saat petugas menunjukkan bukti, pelaku tak bisa mengelak. Pelaku tega menyetubuhi anak dirinya sejak tiga tahun lalu. Mulai dari korban masih duduk di panggung kelas 1 SMP. Aksi bejat pelaku terhadap korban dilakukan di rumah kontrakannya di Jakarta Barat. Pelaku yang telah menyetubuhi anak di bawah umur diperiksa unit perlindungan perempuan dan anak PPA Polres Jakarta Barat. Kita melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tersangka pencabulan terhadap anak di bawah umur. Saat ini sedang ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Kemudian sedang didalami mengenai keterangannya. Penangkapan pelaku setelah R mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polres Metro Jakarta Barat atas kasus perkosaan yang menimpa putrinya. Ria asal Tangerang, Banten ini menceritakan kasus yang dialami putri kandungnya. Kasus terbongkar saat korban yang masih berusia 15 tahun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu tirinya. Pelaku yang merupakan ayah tiri korban telah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018. Menurut korban, aksi bejat pelaku dilakukan berkali-kali di kamar kontrakan berukuran 1,5 x 2 meter di Tambora, Jakarta Barat yang juga ditinggali bersama ibu kandungnya. Selama tiga tahun berlangsung, pelaku kerap ancam akan menyakiti ibu kandungnya jika korban menceritakan perilaku bejatnya ke orang lain. Kasus ini ditangani Polres Jakarta Barat. Tindakan keji dilakukan pemuda penjual tabung LPG 3 kg di Serdang Bedagai, Sumatra Utara. Berdalih mengantarkan gas untuk orang tua korban. Pelaku mencabuli balita 1,5 tahun hingga mengalami trauma. Ironisnya, pelaku dibebaskan setelah sempat ditahan dengan alasan telah berdamai. Balita 1,5 tahun ini mengalami trauma berat pasca perbuatan keji yang dialaminya. Anak pasangan suami istri warga Serdang Bedagai, Sumatra Utara ini dicabuli tetangganya yang juga penjual tabung LPG 3 kg. Perbuatan piadap itu dilakukan di rumah korban saat orang tuanya sedang di dapur. Pelaku datang ke rumah korban mengantarkan tabung LPG yang dipesan orang tua bocah malang itu yang kehabisan gas saat sedang memasak. Melihat korban tengah bermain bersama kakak lelakinya, pelaku tidak segera pulang namun justru menggendong korban. Selang beberapa saat korban menangis histeris, membuat ibu dan nenek yang berada di dapur terkejut. Saat sampai di ruang tamu, keduanya melihat tangan pelaku yang masih menggendong korban terdapat bercak darah. Begitu juga pada kemaluan korban. Curiga dengan perbuatan pelaku, orang tua korban meminta anaknya segera mendapat penanganan medis. Pelaku juga dilaporkan ke pihak berwajib atas perbuatan piadapnya mencabuli korban. Perempuan ini digendong dia. Setelah itu, mertu aku kan buat kue di dapur. Buat kue di dapur. Nggak berapa lama anakku nangis. Nah, ditengok mertu aku, udah berdarah semua, Bang. Udah berdarah semua lah. Tangan-tangan kiki pun berdarah, Bang. Tangan-tangan si pelaku tadi. Ironinya, meski sempat ditahan, pelaku kemudian dibebaskan dengan alasan telah berdamai. Menerima kenyataan itu, ayah korban akan kembali melaporkan kasus tersebut hingga mendapatkan keadilan. Pasalnya, selain menderita secara fisik, putri balitanya juga mengalami trauma psikis. Seorang predator anak asal Bitung, Sulawesi Utara terancam hukuman kebiri setelah menculik dan memperkosa lima anak di bawah umur. Aksi bejat dilakukan sejak Februari lalu dan berhasil diungkap setelah para korban melapor ke polisi. Pria beristri berusia 33 tahun ini berakhir di Mapolres, Bitung, Sulawesi Utara setelah memperkosa setidaknya lima anak di bawah umur. Predator anak ini mengincar para korban dengan rentang usia 8 hingga 12 tahun. Uyung dibekuk di rumahnya di Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung. Kapolres Bitung AKBP, Indra Permana menyatakan dalam aksinya pelaku mencari mangsa di tepi jalan. Dengan mobilnya, ia menculik dan mengancam korban dengan sejata tajam. Pelaku kemudian memperkosa korban di dalam mobil tanpa perlawanan. Usai melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku meninggalkan setiap korbannya di tepi jalan. Kasus ini terbongkar setelah para korban melapor ke polisi. Untuk korban ada lima orang. Anak-anak terlata umurnya 10 sampai dengan 12 tahun. Perbuatan yang tersangka adalah ruda paksa terhadap anak-anak tersebut di dalam mobil tersangka. Setidaknya lima anak sudah menjadi korban. Polisi meminta masyarakat untuk melapor bila menjadi korban Uyung. Dengan barang bukti mobil dan pisau, pelaku terancam hukuman kebiri kimia. Malang sekali nasib seorang gadis di bawah umur karena dicabuli tujuh pria secara bergilir di Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Ketujuh tersangka telah diamankan di Polsek Poigar. Ketujuh tersangka pelaku pencabulan anak di bawah umur berhasil diamankan polisi sektor Poigar. Mereka berulang kali memperkosa seorang gadis di bawah umur dan memaksa korban menenggak minuman keras. Ketujuh pria tak bermoral ini memiliki perannya masing-masing. Tersangka SL bertugas menjemput korban. Kemudian SM bertugas membeli miras. Sementara tersangka AD berperan menyediakan tempat. Dari asyivisum, alat kelamin korban mengalami luka sobek. Sudah orang tua rasakan di mana polisi yang sudah dapat semua atau orang, bagaimana pihak orang tua, bagaimana hukumnya seberat-beratnya. Keenam tersangka akan dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 dan 82 dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Sementara satu tersangka yang masih di bawah umur diamankan pihak kepolisian dan ditangani langsung dari pihak Bapak Sulut. Modus pengobatan seorang dukun gadungan di Karangasem, Bali memperkosa anak di bawah umur puluhan kali. Mirisnya dukun gadungan ini residivis kasus yang sama. Tak kapok di penjara selama 4 tahun dengan kasus persetubuhan di bawah umur, Iwayan Gunawan alias Galung, dukun gadungan di Karangasem, Bali ini kembali melakukan aksi bejahatnya menitubuhi remaja 16 tahun. Dukun palsu asal Bangli ini beraksi dengan modus keserupan saat mengobati korban. Aksi bejahat pelaku dilakukan hingga puluhan kali dalam satu tahun. Setiap korban menolak, pelaku mengancam membom rumah korban atau membunuh salah satu anggota keluarga korban. Ula pejahatnya terbongkar setelah korban mengadu kepada orang tuanya. Belinya adalah dia mengaku dirinya sebagai dukun atau balian dan mengiming-imingi bahwa bisa berobat di semadanya dengan sebuah berobat satu penyakit sehingga sebelum dilakukan pengobatan mereka melakukan persetubuhan terlebih dahulu dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut dia mengancam si anak ini untuk tidak menyampaikan ke orang tuanya. Polis meminta pakaian korban sebagai barang bukti. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Satreskrim Polresta Cirebon meringkus tiga tersangka pemerkosaan gadis kelas 2 SMP di Cirebon. Korban tewas sebelumnya dicekoki minuman keras dan diperkosa empat tersangka. RM dan AS hanya bisa tertunduk usai diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak satreskrim Polresta Cirebon ketikanya diringkus tanpa perlawanan setelah dilaporkan atas kasus pencabulan terhadap M gadis di bawah umur. M yang masih duduk di bangku kelas 2 SMP ini digilir oleh empat tersangka yang satu diantaranya merupakan rekan sekolah korban. Di hadapan petugas, tersangka mengaku sempat melakukan pesta miras oplosan bersama korban yang dijemput di rumahnya. Dalam keadaan mabuk, korban digilir oleh empat tersangka. Korban tewas, diduga overdosis minuman keras. Setelahnya, salah seorang tersangka juga tewas karena overdosis minuman keras. Korban dan para tersangka dalam keadaan mabuk dan terjadi berisiwa si korban yang ini kemudian dihitamkan di rumah S. Dan besoknya ketika akan dibangunkan S, korban M dalam keadaan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian dan botol minuman keras. Ketika tersangka dicerat, pasal berlapis dengan ancaman penjara seumur hidup. Seorang wanita ditangkap kepolisian Resor Metro Jakarta Selatan setelah melakukan eksploitasi anak di bawah umur secara online. Selengkapnya, sesaat lagi dalam Realita. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!